Aktivitas antren panjang pelangsir BBM subsidi di setiap SPBU bukan lagi menjadi pemandangan aneh. BBM jenis solar menjadi sasaran pelangsir untuk peralatan keuntungan perlipat. Terkait hal ini, SPBU Sungai Bulu, Kejamatan Buara Pulian, bantah memfasilitasi aktivitas pelangsir BBM subsidi. Pengelola mengklaim memberikan BBM subsidi sesuai dengan parkot dan penyalurannya. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU menyediakan bahan bakar minyak subsidi jenis solar. Kerap diserpu sebelum ketersediaan BBM diangkut mobil tangki merah putih sampai di lokasi. Antrian panjang kerap menjadi pemandangan umum di setiap SPBU. Sopir yang setia kerap menunggu untuk memperoleh BBM berjenis solar, tidak jarang merupakan oknum pelangsir BBM subsidi. Terkait hal ini, SPBU Sungai Bulu yang bernomor 24-366-45 yang berlokasi di Kejamatan Buara Pulian, tampak antri panjang menunggu kedatangan mobil tangki merah putih. Sunario pengelola SPBU Sungai Bulu mengklaim BBM subsidi berjenis solar yang disediakan di SPBU-nya ini diberikan pada kendaraan yang tepat. Setiap mobil yang mengisi BBM subsidi berjenis solar memiliki barcode dan berhak untuk dilayani. Sunario berkomitmen tidak akan melayani pembelian BBM subsidi pada pelangsir. Namun Sunario tidak mengetahui apabila pelangsir mengisi BBM solar, lalu di luar disedot dan dijual kembali. Menurut Sunario, setiap kendaraan yang mengisi BBM subsidi berjenis solar sudah sesuai dengan prosedur dan melalui barcode. Antrian ini bukan berarti terjadinya pelangsir, banyaknya pelangsir di sini. Oh tidak, tidak. Mereka beli minyak itu sesuai dengan barcode yang mereka, per kendaraan itu ada barcodenya. Jadi kita kasih sesuai dengan barcode yang mereka punya. Kita memberikan BBM itu sesuai dengan barcode yang ada. Apabila barcode itu nanti kita scan, habis itu warnanya juga merah sudah tidak berlaku, kita tidak akan kasih. Jadi kalau mereka mengantri di sini, itu memang betul-betul mereka mencari BBM, bukan untuk langsir. Argument kita terhadap pelayanan di SPBU ini ke depannya bagaimana Pak? Ya kita ke depannya lebih baik lagi. Habis itu kita penjualan solar subsidi ini sesuai dengan arahan dari Pertamina, sesuai dengan barcode yang ada. Satu kendaraan, satu barcode itu yang kita kasih. Kalau mereka ada barcode lain dan tidak sesuai dengan nopol yang ada, itu tidak akan kita layani. Itu tidak ada teknik imunikasi. Apabila ketahuan ada teknik besar yang tidak sukses standarnya, itu tidak akan kita layan. Sunario menjamin penyaluran BBM subsidi berjenis solar di SPBU Seibulu sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan. Karena maraknya aktivitas pelangsir di hampir setiap SPBU yang menyediakan bahan bakar solar. Terima kasih telah menonton!